Fena Melinda curhat Feral Bramasta belum akrab dengan Ferry Irawan. Selain Feral Bramasta, anak-anak Fena Melinda sudah akrab dengan calon ayah sambungnya. Fena menyebut itu PR-nya untuk bisa membuat Feral dekat dengan Ferry Irawan. Fena Melinda dan Ferry Irawan tak lama lagi berstatus sebagai suami istri. Ya, Ferry Irawan bakal mengucapkan ijab kabul untuk menikahi Fena Melinda pada Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022, mendatang. Di sela-sela acara pengajian yang digelar kemarin, Sabtu, tanggal 6 Maret tahun 2022, Fena Melinda mengutarakan tugas yang masih harus dilakukannya untuk sang putra sulung Feral Bramasta. Seperti yang diketahui bahwa semenjak Fena berhubungan dengan Ferry, Atala menjadi sosok yang terlihat tak terlalu dekat dengan calon ayah sambungnya itu. Fena pun berharap agar Tuhan dapat membuka hati Feral untuk bisa dekat dengan Ferry seperti adik-adiknya yang lain yaitu Atala dan Fania. Bersyukur ya, Fania sudah dekat. Atala, nanti PR-nya tinggal Feral. Mudah-mudahan pengajian ini membuka kesehatan untuk kita semua ya Abi. Khususnya Abi semoga sehat lahir batinnya. Ya, terus kemudian Feral hatinya bisa disentuh sama Allah untuk bisa dekat sama Abi, ucap Fena, dikutip dari Youtube Indusiat. Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Walau begitu, Fena tetap bahagia karena meskipun tak dekat dengan sang calon suami, Feral tetap menyempatkan diri untuk datang ke deretan acara pranikahnya. Dia mau datang saja sudah bersyukur ya Abi, tutur Fena. Ferry pun mengutarakan isi perbincangannya dengan Feral beberapa waktu lalu. Pesinetron lawas itu mengatakan bahwa sang anak sambung selalu mendukung niat baiknya menikahi Fena. Feral juga menegaskan kepada Ferry untuk bisa terus menemani sang mama dalam keadaan apapun. Tapi, dia sudah bilang apapun itu dia mendukung saya dan Fena. Karena kebahagiaan mama adalah kebahagiaan dia. Yang dia cuma bilang pokoknya om Ferry tetap dampingi mama ya. Pesannya itu aja, ucap Ferry. Di sisi lain, adik Feral, Atala buka suara soal isu kakaknya tak menyetujui pernikahan sang mama. Dia pun menampik isu tersebut dan menjamin bahwa Feral benar-benar menghargai keputusan Fena serta meridoi pernikahannya. Atala pun berspekulasi penyebab isu tersebut muncul. Yang tak lain adalah karena Feral yang tidak dekat dengan Ferry. Aku lihat sih enggak. Media ngelihat gitu karena memang dia jarang ketemu sama om Ferry aja. Dia fine-fine aja. Pas dibalikan sempat komunikasi. Sempat ngobrol panjang lah ke om Ferry. Kakak kayak sempat nitipin mama juga ke om Ferry. Kalau masalah dia setuju dan gak setuju. Aku bisa konfirmasi kalau dia setuju. Tapi mungkin karena jarang bareng, jadi kesannya kayak gak setuju. Ucap Atala. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax